Tapi emang bener sih kalau kita ngomongin soal Kiprah Thailand ini Dia ini merupakan tim tersukses sejauh 14 edisi Piala AFF yang berlangsung tau gak sih Dimana sudah meraih 7 gelar juara Kalau misalnya nontonin apalagi pas tahun Vietnam Di HOME, di GBK, Indonesia Raya Masa gak dapet gue? Sorry nih ya gitu bukan bermaksud untuk meremehkan Malaysia Buat gue saat ini level Indonesia ada di atas Malaysia Tetapi secara fair mereka lebih baik dibandingkan Indonesia Cewa liatin ya di bisnya mereka tuh Dilemparin, dikasarin ya Itu tuh orang gak suka liatin itu Itu emang lo harus ceritain negara lo sama tim lo Kalau lo misalnya kayak gitu itu bukan represent negara kita Itu malah maluin Selamat sore Oke semuanya hari ini kita balik lagi di atas bintang Nah selalu ada bintang yang lebih bersinar Efek suaranya harus ada gitu ya Harus dong harus Oke guys jadi hari ini saya nyopening ya biasanya lo nih Yaudah kerja lanjut lagi dong Perkenalan dong Yaudah sorry ya guys Oke sebelum kita bahasin apanya kita mau bahasin hari ini Tuh kan lo ganggu sih Oke guys ini nama saya Shannon Santura dan si Venilia Agik akan menemukan kalian semua hari ini untuk ngebahas Yang lagi panas-panasnya nih mengenai piala AFF 2022 Yang sudah menemukan juaranya kembali Kenapa gue bilang kembali Ke tetangga kita Ke tetangga kita Yaudah back to back champion loh yang satu ini Back to back hebat juga ya Taiwan Iya Yaudah Tapi emang bener sih Kalau kita ngomongin soal Kiprah Thailand ini Dia ini merupakan tim tersukses sejauh 14 edisi piala AFF yang berlangsung Tau gak sih Dimana sudah meraih 7 gelar juara Tidak tahu ada kompetisi nih Kayanya Thailand Ada tapi Singapura Berapa sih Singapura? Empat atau enam sih Singapura empat? Kita menang terus sama Singapura Wih disombong banget Singapura empat Lo ngomong kalau kita menang terus sama Singapura Tapi kita runner up terus loh di piala AFF Enam kali Lima kali ya Enam kali Ya lebih hebat daripada gak qualified untuk semifinal ya Oke lebih hebat daripada gak qualified untuk semifinal Tapi yang disayangkan adalah kita gak masuk nih Di kali ini kita gak masuk Kita gak runner up nih kali ini Lo nonton gak? Lo nonton gak? Lo nonton gak? Nonton apa? AFF Nonton lah gue Masa? Iya lah Lo aja tadi barusan bilangnya Aduh gimana nih? Gak tahu nih Tadi lupa nonton Lo kok anjay sih? Kok bohong sih depan camera lo? Nonton Gue nonton kalau presenternya Tiongroho Kalau gak nonton gue diomongin nama dia soalnya Oke Jadi ya lo lihat dong highlightnya Lihat dong Oke lo nonton Indonesia Yes Oke lo Hanya Indonesia aja yang gue tonton Hanya Indonesia aja ya Wah parah nih gue kayaknya belum nih Gak asal jadi Saya nonton highlightsnya Oke ya Emang saya Aduh Kalau nonton highlightnya itu agak sakit ya Nontonnya kadang-kadang Kenapa tau? Miss chances Eh sorry ya guys Gue masih belum Bahasa Inggris nih Gak apa-apa kasih tahu aja Ada abangnya nih lagi nengok nih ke gue Lu kenapa tiba-tiba ada yang punya channel lo jadi grogisnya? Tadi kayaknya lo baik-baik aja deh Iya nih kayaknya ada nyam loto tinginnya Lagi-lagi Eh jangan lupa ya Ini masih ada wedding nih sama dia nih Mau ingetin nih ke subscriber-subscribernya kita nih yang indah Oke Oke balik lagi Balik lagi Thank you Jadi apa yang lo liat dari penampilan Indonesia di Piala AFF? Oke sebenernya sih ya ada banyak negatifnya ya Soalnya menurut gue tuh ada banyak Sayang banget liatnya kalau misalnya kita ada banyak talent Tapi menurut gue tuh kayak ada banyak wasted chances gitu Gimana cara jelasin ya Maksudnya dia ada banyak peluang terbuang gitu Ya boleh deh Terus apa ya Kalau misalnya nontonin apalagi pas lawan Vietnam Di HOME Di GBK Indonesia Raya Masa gak dapet gol? Oke Terus pas udah ke Vietnam tuh Udah kayak kalah mental itu Udah keliatan Kalau itu sih gue setuju ya Kalau Indonesia lawan Vietnam itu terlihat bahwa Indonesia kalah kelas Ibaratnya seperti itu Tapi kalau secara keseluruhan permainan Indonesia di Piala AFF kali ini Menurut gue kalau lo tadi bilang lebih banyak negatifnya kan ya Lebih banyak negatif Kalau buat gue lebih banyak positifnya Apa yang menurut gue positif gitu ya penampilan Indonesia di Piala AFF kali ini Menurut gue mereka bisa membuat banyak peluang Kemudian selain itu juga secara taktik saat ini STY kaya taktik Dengan berbagai pilihan yang ada untuk pemain-pemain Indonesia saat ini Oke Dan terus gitu juga selain itu pada saat duel one on one Menurut gue para pemain Indonesia sekarang berani Mereka terlihat punya mental Oke Tapi gue setuju sama part lo bilang bahwa Secara gak langsung lo mengatakan bahwa finishing touch Indonesia ini sangat disayangkan sekali Membuang-buang banyak peluang Ini gue setuju sama hal itu Klassinessnya ya Kaya the finish Sebenernya sih emang gue sih bilangnya Menurut gue ya lebih ada banyak negatifnya Tapi gue masih juga lihat ada banyak positifnya Gue setuju Apa yang gue lihat itu gue sering lihat Indonesia sekarang kayak ada togetherness gitu Kayak ada belief gitu Percaya diri Itu menurut gue kelihatan banget Dan juga ada anak remuda kayak ini Kita juga mau bahasin si Marcelino Ferdinand Yang baru menang gak sih best young player juga Bener banget emang pemain termudanya Indonesia ya dia Untuk Versibaya ya Jadi itu salah satu positifnya Kita kan suka kayaknya liatin pemain-pemainnya muda Yang kayak kelihatannya wah ini kayaknya bisa jago nih untuk negara gue Kayak si Alkan Bagot juga Alkan Bagot aja gak mainin Gak dikasih izin tepatnya ya Wah dia lagi sukses sekarang kan di FA Cup Jadi kayaknya gak dikasih izinin sama klubnya Oke nah tapi secara keseluruhan lo setuju dong ya kalau setidaknya permainan Indonesia berkembang lah Diluar daripada drama sepak bola banyak banget nih tentunya Tetapi di Piala AFF kali ini di gelaran 2022 ini dibandingkan di edisi Piala AFF yang ke-13 sebelumnya Indonesia menurut gue jauh Iya Secara permainan, secara keseluruhan Iya bener Soalnya kalau misalnya membandingin klub-klubnya ya kayak Kita udah gak tau nih Kalau setuju atau gak Thailand sama Vietnam tuh emang Di atas kita Di atas Southeast Asia Iya 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 Nah kalau Indonesia tapi menurut gue tuh Indonesia masih bukan di bawah banget Iya Tapi just di bawah Oke Nah itu kayaknya emang kita harus sabar dikit ya Jadi menurut lo dua nama itu adalah one step aheadnya Indonesia gitu Iya Oke Nah tapi kayaknya kita juga harus sabar soalnya Kita nanti bahasin nih apa namanya tentang liga PSSI juga Ini semoga ya Eric Thohir masuk Widih tiba-tiba ada pendukungnya Ya menurut gue kan Eric Thohir kan tau lah Tau sistemnya ya lebih berkurangin apa ya korupsinya Amin Tapi semoga juga bisa sukses ke masuknya ke Timnas juga Ke Timnas juga tentunya Karena ya pastilah kalau PSSI kan semuanya termasuk ke Timnas terutama juga ya gitu Iya bener Oke Iya kita lihat aja ya kita lihat Tapi ini bahasin AFF Coba kita bahasin yang ya pemain-pemain yang show apa ya kualitas di turnennya Boleh 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 Of course kan sekarang top goalscores ya Kita ada Terhasil dangda Maaf banget ya kalau namanya sebutnya salah nih Salah-salah gitu ya Pemain Thailand soalnya ya Iya terus ada si Nguyen Tien Lin Nguyen Tien Lin Nguyen Tien Lin sama Ini kayaknya ada orang Vietnam nih Nguyen 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 Oke, pokoknya Nguyen Kenapa? Dia waktu itu komentar Timnas Korea Itu namanya semua sama Kim 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 semua pemain belakangnya Semuanya Kim Defendernya sebutnya Kim 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 Iya, 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 iya Tapi ya, itu lucu aja sih menurut gue Oke, terus disini kita balik lagi ya Kita balik lagi ya By the way, lo tau gak sih Kalau tadi salah satu pemain yang lo sebutin adalah Top scorernya Piala EFF Yang mendapatkan 6 gol dari Thailand Yaitu Terhasil Dangda, dia tuh pernah main di Manchester City Masa sih? Pernah diambil Manchester City Itu tuh di era 2007-2008 Diambil sama Manchester City itu bener loh Oh, gila Dicoba sama akademinya Manchester City Tapi gak dimainin sama sekali Wah, itu masih impressive sih, masih gila itu Iya, tapi seenggak-enggaknya Berarti para pemain Thailand ini Udah dilirik dong, udah masuk radarnya sepak bola Eropa Seenggak-enggaknya itulah kesana gitu Mau dia dimainin, mau enggak ibaratnya kan Tapi kan seenggaknya sepak bola Eropa udah ngeliat nih Para pemain Asia nih Tidak hanya Jepang, tidak hanya Corsell saja ibaratnya Kapan Indonesia bisa kesana ya ibaratnya? Mereka tuh emang sistemnya ya Sistem untuk generasi yang baru Yang upringing kan Soalnya, menurut gue tuh Gue jarang banget liatin di Indonesia ada klub bola Misalnya ya lu ada sistem untuk scout untuk nonton Kan lebih disini kan tradisinya tuh lebih ke yaudah main bola sama temen-temen Hari Minggu Nah itu kan gak tahu ada banyak klub gitu kan Gak ada sistemnya, gak ada liganya Ini scout untuk kayak profesional tim itu kemana kalau misalnya mau liatin New Thailand gitu kan Oke Nah kalau Thailand kan udah ada sistemnya kayak Eropa Jadi Thailand tuh lagi jauh banget diatas Nah itu tugasnya Indonesia, Vietnam, semua negara-negara di Southeast Asia tuh harus Catch up sama Thailand Bener banget sih Tapi kalau ngomongin soal itu ya pembinaan usia muda Disini sih memang banyak ya anak-anak yang usia muda itu ikut SSB ibaratnya Terus gitu Juga ada juga nih saat ini ada sih yang sudah ke Eropa melalui program yang namanya Garo The Select gitu Iya Garo The Select Nah tapi saat ini juga hal tersebut masih dikembangkan gitu Dan tentu saja itu juga akan mempengaruhi performa para pemain baik secara mental juga gitu Dan juga biasanya kalau dia udah masuk ke Indonesia pasti tentunya dimasukin di tim nasi Indonesia gitu Nah kita balik lagi ngebahas mengenai yang tadi kita udah ngebahas Terasil Dangdang, Nguyen Tianlin Dan best player tadi udah disebutin juga ya Yaitu Cireton Bun Matan Dan kalau untuk fair play team Nah ini dia nih menarik nih Ini salah satu rival abadi Indonesia ya kalau bukan bisa katakan Iya ayo sebutin namanya Ini lagi semua orangnya kayak gini nih Iya 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 Tapi kita patut acungi jempol kenapa mereka terpilih sebagai fair play team Yaitu adalah Malaysia di Piala AFF 2022 kali ini Karena kita tahu bagaimana mereka bermain gitu ya Mereka memang ya oke lah Indonesia sorry nih ya gitu Bukan bermaksud untuk meremehkan Malaysia Buat gue saat ini level Indonesia ada di atas Malaysia Buat gue gitu ya Tetapi secara fair mereka lebih baik dibandingkan Indonesia Buat gue gitu Kalian denger ya Buat gue Kalian denger ini ya Buat gue ya Kalau buat lo Jadi Oh kalau gue sih selalu udah fan negara gue Oke Nggak 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 Lo nggak bisa main di tengah aja Between Indonesia dan Malaysia Menurut lo saat ini ya Jadi fair play nya untuk Malaysia emang bener ya Emang gue ya Dia nggak mau jawab secara permainan Indonesia atau Malaysia oke Emang apa ya Emang tiap kali gue lihat Indonesia kita makin cekol Nggak Nggak Lo jangan Lo jangan Lo jangan Head to head Jangan nama Thailand Jangan nama Vietnam Jangan nama Jepang atau sleeping Jangan bikin gue sebut-sebut aku ini ga mau Dimana sih lucu ini ada banyak nonton nih Oke 그래 Nah kenapa juga dia ini dipilih sebagai fair play team ini tentunya Satu kesatuan dengan supporternya juga bagaimana mereka menjadi tuan rumah ini tuh termasuk ada di sana nah Indonesia ini patut dikoreksi sekali adalah kita para supporter dari tim nasi Indonesia kita harus memisahkan antara amarah gitu sama sportivitas gak ada hubungannya mau lo kalah mau lo menang, kalau lo sayang sama tim lo ya lo jangan ngerusak-nerusak lo harus tau namanya apapun itu pasti ada kalah dan menang, dan kalau lo udah dewasa lo harus fair, tim nasi Indonesia lo harus punya mental seperti itu supporternya bener, 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 bener gue setuju, gue setuju dan itu dia juga kenapa kita pengen Indonesia itu lebih dikenal secara positif sepak bolanya kalau kita aja sebagai mental penonton yang ngerusak-ngerusak pada saat kalah terus gitu ngata-ngatain sebagai tuan rumah gak welcome, ya gimana kita mau dilirik secara positif, pasti berita-berita yang keluar yang negatif lah, bener sih, soalnya gue setuju banget yang ini, soalnya jarang banget tuh kita liatin berita dari Malaysia yang terburuk, apalagi yang bikin gue disepuat banget ini, itu pas kita lagi main Thailand dia kecewa maksudnya disepuat ya ya, kecewa, liatin ya di bisnya mereka tuh dilemparin, dikasarin ya, itu tuh emang bukan itu outside the rules ya ya, ya, ya itu tuh orang gak suka liatin itu itu emang lo harus cintain negara lo sama tim lo kalau lo misalnya kayak gitu, itu bukan represent negara kita itu malah, maluin ya, bener banget ya, ini adalah salah satu contoh yang dimaksud di PLAFF itu adalah dimana supporter Indonesia melempar bisnya timnas Thailand dan yang bagusnya adalah ketika itu salah satu perwakilan dari PSSI-nya timnas Thailand ketika itu adalah Madampang dia itu gak memberikan komentar negatif untuk Indonesia tetapi gue cukup salut dengan komentarnya adalah ya, kita tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh supporter timnas Indonesia tapi kita akan melaporkan gak perlu cuap-cuap panjang lebar tapi tau gak itu bikin apa? apa tuh? Thailand juara kayaknya bisa gitu juga mentalnya mentalnya juga mentalnya mereka juga pasti kuat mereka pasti liatin itu kayak oke, lo mau kayak gini gak apa-apa yang penting kan gak ke-effect ke kita iya, karena kan namanya main bola ya prestasi dong ya bukan kayak ibaratnya oke, gue lebih baik nih gue lemparin deh segala macem gak ada hubungannya sebagai kita, ya kita suka gak sih kalau misalnya ada negara lain yang lemparin bisa ya, 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 ya pasti kesel juga gitu kan ya nah, jadi secara tidak langsung nih yang pengen kita sampaikan adalah Indonesia mau kalah, mau menang kita harus support kecewa, ibarat kata pada saat kalah pasti kita kecewa ya tapi namanya kalau kita cinta sama sesuatu ya harus dong didukung terus tidak dengan cara merusak tim lawan itu salah besar, salah banget gitu ya dan kita semua sadar kalau saat ini di bawah STY timnas Indonesia sepak bola Indonesia sudah berada lebih baik kita sudah berkembang alangkah malunya kalau kita masih bermental terbelakang iya, bener, setuju banget oke lah, kalau gitu kita sekalian pamit aja kali ya oke, boleh-boleh eh, tapi sebelum kita pamit jangan lupa subscribe dan pencet tombol alarm ya notifikasi ya, notifikasi ya, notifikasi oke guys, see you guys bye sampai ketemu lagi di episode lainnya di atas bintang selalu ada bintang yang lebih bersinar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati